Dan juga tim Alter Ego, buat teman-teman yang masih di komentar jangan lupa Hashtag Indopridenya dikencengin lagi Boy. Dan tentunya masih bersama dengan Kornet Mas dengan juga Momo dan Fiturik kali ini. Fiturik. Celly Boy bersama dengan Casios dan Leo Murphy. Ini dia. Leo Murphy dikasih Chousy, udah pede banget sih dia. Dia dia bakal zoning-zoning banget, bakal ngeganggu banget. Lihat, yang dilakukan masih level 1 padahal. Dia bener-bener udah ngeganggu pergerakan dari teman-teman 10S. Bahkan dari Blue Buffet udah dijagain banget di zoning abis-abisan sama Leo Murphy sendirian. Walaupun gak ada Udil, tapi selalu ada stiker Udil yang dikasih sama Leo Murphy. Betul, bukan sebarang betul. Bahkan Benedetta udah berada di arah Orange Buff. Dan mengganggu pergerakan dari seorang Sina dan lihat Sinanya. Apa akan terjadi persplot kali? Dia persplot diamankan oleh seorang Yap. Yang tersisa seperpat darah, bakal coba dijemput, Kak. Lihat, bakal coba di dash. Gak ada yang dijemput dan bakal coba ngarah belakang lagi. Dan oh my god, it's okay. No problem. Walaupun gak bisa dijemput, at least. Yang membuat seorang Sina sedikit terlambat banget pokoknya. Kekerasan. Masih bisa dapetin level keduanya ada Shunpo. Dari seorang Leo Murphy. Masih mengganggu teman-teman dari 10S Gaming Frost. Sedangkan dari Pai-nya di arah atas masih cukup tenang juga. Farmingannya dari Sally Boy juga benar-benar tenang. Sudah level 4. Mountain Shocker itu dikeluarkan. Sinanya sekarat. Leo Murphy mau maju kah? Sendirian di sana. Gak mau ternyata hanya membayang-bayangi Flameshot. Tidak mengenai siapapun dari Casius. Dari Leo Murphy yang gak pulang-pulang loh. Ini mengingatkan aku dari permainan danki zaman dulu. Tumpah Leo Murphy ini. Nah, kalau misalnya kata Papi Danki. Teng-teng nakal ke sini tuh harus dipanis. Harus coba dihukum. Tapi ternyata ada jam untuk membantu menggerakkan ke arah belakang. Oh, Buyan masih berhasil kabur. Dan bahkan ada Sina yang belum punya shadow kill. Oh, ada jauhnya. Masih ada naik peronan yang belum dibelikan ternyata. Dan harus dikomen begitu saja. Tapi ini sebenarnya space created juga untuk Alton Ego. Mungkin akan mendapatkan di arah topennya. Oh, ternyata malah Yishun Shinnya yang harus di-shut down. Dan third-downnya satu bar lagi Casius. Sudah level 4. Level itu saja Shinanya. Ada resimu yang harus diamankan begitu saja. Oleh seorang hebusannya. Sina mengeluarkan di meta shadow kill. One more hit. Pai-nya masih beruntung. Dia bisa langsung bersembunyi dan recall balik. Sina salah kalkulasinya. Dikira Sina itu bakal tumbang. Tapi ternyata masih berhasil kabur dari seorang Pai-nya. Dan bahkan tadi adalah satu hal yang membuat Alton Ego rugi banyak. Dia kehilangan Celiboy. Dia kehilangan Tartal di arah top lane. Ini Casius mencoba untuk mendefense di arah top lane. Dan bahkan satu kata moodnya gak diamanin sama seorang Casius. Terus seorang Pai. Masih bisa kabur di panggil. Atau the well track. Karena seorang Cecilia. Mencoba ditumbangin. Dan bahkan kali ini poin lagi untuk Colter Ego. Celiboy is for 3 poin di menit yang ketiga. Masih early game. Jawheadnya juga mengawasi di arah bottom lane-nya. Belum ada gigi-giginya yang cukup berbahaya. Tapi Leo Murphy selalu berani di paling depan. Tidak adanya flicker Leo Murphy. Harus berhati-hati. Tidak ada flicker. Tidak ada Shunpo. Dan harus dipanis begitu saja. Tek-tek nakal seperti ini. But, meanwhile di bottom lane-nya. Yam dan juga Celiboy mendapatkan satu jawhead-nya. Kuru-kuru. Harus dumbang di arah bottom lane. Celiboy masih memotovasi terlebih dahulu. Ini udah mulai nampak permainan dari 10S Gaming Frost. Yang bisa dipulang agak agresif. Walaupun udah di pick-off 4 kali. Mereka masih coba agresif kayaknya. Tapi di arah top lane papa yang masih stay strong. Dan harus pulang melawan seorang Faesina. Udah lumayan bebas farming dibanding di game yang sebelumnya. Ya, ya, ya. 10.000 tidak berbeda juga. Walaupun tertalunya diamankan oleh 10S Gaming Frost di awal-awal. Dan bahkan Chow-nya ya. Tas, 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 tas. Dilakukan oleh Leo Murphy. Tidak takut dan selalu menjadi lini paling depan tank. Paling nakal dari Alter Ego. Jumlah ada ultimate. Lebih dendang. Obion-nya masih bisa disunpo. Masih bisa dihindari stunnya. Dan bahkan di maju nama Senanya. Oh, oh. Leo Murphy. Tidak ada peninggir. Langsung dilihat. One more hit. Masih bisa kabut. Dan bahkan dari sini. Casius, ya, shadow kill sendirian di sana diamankan oleh Sina. Tapi ada apa-apa. Stunnya tidak terkena siapapun. Belum ada ultimate dikeluarkan dari Leo Murphy-nya. Mulai maju pelan-pelan. Enggak mau ternyata. Masih bermain aman. Leo Murphy berhasil diselamatkan oleh seorang Casius. Dijemput dengan baik. Tapi Iyam kali ini agak sedih kesulitan. Iyatnya dijaga banget. Dan bahkan hampir sendiri dari Cengker. Masih berhasil. Belum ada unstoppable force dikeluarkan oleh seorang Jawed. Dan Sanea. Bakal coba menghindari seorang Iyam kali. Gila. Gila, dia muter satu umat, bro. Wewe dari bawah ke atas ke Turtle. Dan dia jalan lagi ke arah Midland. Iyam, Iyam, Iyam. Mbededeta tuh begitu ya. Gila, kenceng banget roaming-nya loh. Tapi ternyata dari tim Alterigo bakal set up ke arah Turtle kali ini. Selly Boy bakal coba dicanggal. Papa, Papa, Elsa, Papa dari atas. Ternyata retribution Israel. Langsung ke arah belakang dari BDS-nya. Karena seorang Wobuyan masih ditumbakin. Iyam, langsung menumbangkan dan bakat. Tiga player sudah hilang menggarnet. Tiga player dari 10S. But meanwhile at bottom lane-nya. Dari jauh head-nya. Buat space juga. Dia fokus ke arah Touret-nya. Harus kehilangan satu Touret di arah bawah. Tapi ini masih beruntung. Atau masih diuntungkan lebih tepatnya dari Alterigo. Karena mid-nya sudah pecah. Sudah didapatkan oleh tim Alterigo. Oficinnya akan lebih luas lagi untuk tim Alterigo Esports. Sudah dipastikan kali ini 10S Gaming Frost. Kena tekanan mental. Shock trafi. Karena dari tahani permainan udah mulai agresif. Tapi ternyata gak efektif. Lihat. Hampir saja. Almost Flameshot didapatkan oleh seorang Casius. Tapi masih bisa didapatkan. Dan... Malah Papa Kau Janapi. Hanya untuk ngebuka feature saja. Sebenarnya akan coba dihajar. Tapi gak mau COVID dari seorang Pai. Dan juga Sally Boy The Miracle Boy. Yes. Tidak takut mati. Dan tidak mau mundur. Itu mungkin adalah kata-kata yang pas untuk Leo Murphy. Walaupun dia tidak ada flicker. Dia akan selalu memancing. Dan bener-bener ini Sai Warren dilakukan oleh Leo Murphy sih. Bener-bener berhasil ya. Berkali-kali kayak musuhnya tuh. Terpancing, terbaited. Sama pergerakan dari Leo Murphy. Oh oh. Watchedownya. Sudah masuk. Tapi kayaknya sudah ketahuan juga ada Leo Murphy. Mungkin akan melihat. Pergerakan tadi. Papanya. Gak mau sedang ternyata. Masih ada flicker sih. Masih bisa kabur. Ya. Karena disini lima orang di arah top lane. TNS Gaming Frost. Dua kali dia bermain seperti ini. Lima-limanya kumpul dan lane. Satunya itu kosong banget. Dan bahkan Sina mencoba disresek, serasak, seresek oleh seseorang. Yang bakal coba ke arah belakang. Masih coba dihindari. Ternyata Ibrunnya masih masuk. Tapi Sina one last hand. Belah sedih amankan oleh seseorang. Papa-papa S. Papa memburu dengan flicker-nya. Dan juga brave fighters-nya. Gak berani ngapa-ngapain. Gak mau maju lebih banyak lagi. 6 detik. Untuk turtle yang akan muncul. Siapa yang mendapatkan nih. Harusnya didapatkan oleh retribusi dari Shallyboy. Karena delay-nya sudah CD-nya 30. 5 detik-nya. Kan Sethnya bakal coba untuk membuka. Ini bakal dipartis habis-habisan sih. Kalau dia masuk terlalu dalam. Itu sudah bisa dipartikan. Bahkan Dua Fregan. Ada Pai. Langsung di-bat juga Dua Fregan-nya. Bagus banget. Combo dengan Cassius-nya dari Leo Murphy. Shallyboy ingin mendapatkan lebih. Ingin mendapatkan buff merahnya. Tapi kita di sini masih ada Shina dengan retribusi. Ada Yam gara belakangnya. Mencoba untuk flaking ultimate. Dikeluarkan final bow-nya. Langsung diajar. Mana eksekutnya. Dan langsung dieksekut. Way way up. Dan ini dia permainan lepas. Yang kita tunggu-tunggu alai. Gila benedetanya. Langsung kali ini. Dapetin poin tambahan. Dan Touret harusnya dapetin dua nih. Kalau ada satu wave minion di arah mid. Harusnya dapetin Touret lagi. Dibuka lagi visionnya. Sebelumnya Shaka Resort Sallyboy. Leo Murphy. Udah siang. Gagal. Gagal. Terlambat dari Leo Murphy. Baris Okay. Dua Ture yang didapatkan. Diminta juga di arah bottom line. Combo tiktok yang gagal. Mamoy. Aduh moe. Lu jangan malu-maluin gue. Aduh gagal dia. Akhirnya. Setelah berkali-kali berhasil ya. Kali ini. Kepleset. Ditunggu yang gagalnya ya. Ditunggu yang gagal. Ditunggu yang gagal. Karena berhasil mulu kemarin-marin. Orang jago. Ditunggu gagal. Kalau orang klub. Ditunggu berhasilnya. Iya. Itu. Beda. Aduh. Tapi sebenarnya memang. Pressure yang dibawakan sama Leo Murphy sih. Membuat. Ganggu banget sih. Mentalnya. Mentalnya bener-bener. 10 second sih bener-bener. Pressure banget. Oh oh. Tapi iya. Kali ini juga harus dipanis begitu saja. Sama Hayabusa nya. Menteri Shop dapat mengeluarkan. Kisius tidak ada ultimate. Belum kistat. Masih ada pie juga. Oh oh. I can't show you the world. Tapi terakhir. Oh Buyan. Berhasil memakan dari safenya nya. Diselamatkan begitu saja. Panggil bro. Hai manis. Ini manis. Ciut. Tata safenya nya. Diselamatkan. Lihat. Disini gak semua laki-laki buaya bro. Hah? Gimana? Carvilla selamatkan sama Cecilia. Siapa hubungannya sama laki-laki buaya? Terkadang banyak yang bilang. Laki-laki buaya. Iya. Terus apa hubungannya sama? Menakbutkan. Drupuskan. Buktinya. Apa hubungannya apa? Bukan masalah bukti. Ya enggak. Hubungannya ya itu bukti. Kalau laki itu tidak semuanya. Kamu ngerti gak? Ayo. Semuanya buaya itu. Baik. Aku cukup mengerti alasannya kenapa uji masih jomblo. Ia bener juga ya. Itu dia alasannya. Dan le Fam Murphy. Astas dalam rumput. Dan ini Lord nya bakal free harusnya. Karena la pula punya pun ada di bawah. Dan empat orang dari gen SD fitting bajo nggak berani masuk. Nggak ada yang berani masuk ke jungle sama sekali. Bahkan Lord nya dio relakan begitu saja. Oke. Al-Trigo, tas, 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 tas. Empat detik lagi. Kombo TikTok yang berikutnya. Kita tunggu-tunggu teman-temanku. Sudah ada flicker ya, pun? Yes, sudah ada flicker. Sudah ada kombo, sudah ada ultimate juga. Sudah memancing-mancing dengan tas-tasnya, Leo Murphy. Mamoy, aku pengen melihat kombo TikTokmu kali ini harus berhasil. Oke, lihat. Dia udah sticker, udah tas-tas. Dia pasti bakal tunggu Lord dulu. Masih jauh banget ya, teman-teman. Masih jauh sih, kita tunggu ya. Gak ada follow-up juga ya? Iya, gak ada follow-up. Lordnya masih jauh. Mereka gak amat terlalu terguruh-guruh. Tungguin nih, Mamoy. Gila, defaultnya cukup jauh ya. Kalian, Celi Boy udah di 8000. Cina-nya 5000. Iya, Cina-nya masih 5000. Dari level A jauh banget, Boy. Lihat tuh, level 11 sama level 15. EXP-nya jauh. Oke, sudah mulai berkumpul 5 orang. Leo Murphy, mana jet kuno yang pertama, kedua dan ketiganya. Motivio karya dibuka map-nya. Sudah mulai di-start, belum ada Draft Dragon. Sudah mulai yang kedua. Yang ketiga, mundur Ternesu Ponyet. Tidak mau dibuka terlebih dahulu. Karena Lordnya serius bangkan. Masih bermain sabar. Masih mencoba untuk mencari timingsnya tepat. Dan mencoba untuk mencari momen juga. Momen-momennya masih coba ditunggu. Karena Super Minion-nya di arah top lane juga masih terlalu jauh. Maka dicoba nih. Tapi kalian mau coba. Ini dia combo-nya, tapi ternyata ada injektor. Dikagalkan Leo Murphy tidak berhasil menendang satu orang. Tapi Pai di arah belakang ada selibu juga. Papanya dengan nasi kuno. Dan langsung dipadis begitu saja. Tapi ternyata ada satu damage to it. Batminual di arah top lane-nya. Yum. Berhasil dapetin satu hit lagi. Satu hit lagi. Dan berhasil dapetin satu hit. Sebelum Leo Murphy tubang, dia masih memberikan kontribusi. Lampu-lapunya masih bisa di-janku. Dan Sally Boy kali ini bakal di-cover abis-abisan. Dari Koro juga gak mau kehilangan seorang Sina. Lebih memilih untuk mundur. Tapi Turet hanya berhasil mendapatkan satu Turet di arah atas. Baris oke. Worth it banget sih. Worth it banget. Jangan kehilangan Leo Murphy doang tadi. Dari sisi damage juga Sally Boy udah menang jauh banget. Dia udah punya BOD. Dia udah punya endless battle. Jadi dari spesikal damage-nya udah paling tinggi banget. Udah ada True Damage juga. Sedangkan kalau dari Sina sendiri. Dia baru jadi Blast-Hepil Azir menuju ke Elders Battle. Oh endless-nya belum jadi. Iya, endless-nya aja belum jadi. Iya, makanya udah. Oke, Queen Swing-nya juga udah jadi juga. Dari Sally Boy. Mungkin next item-nya bisa Wind of Nature. Atau justru malah satu item defense lagi. Bisa, Queen Swing mungkin ya. Udah, Queen Swing udah. Oh, Queen Swing udah jadi. Udah jadi, udah jadi. Oke. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ya. Ini Leo Murphy kalau mau komok tiktok mungkin harus diperhatikan. Ejector-nya dari janget. Udah dua kali loh. Dua kali ya. Tama soalnya. Mamoy, aku melihat cuma pergerakanmu sayang. Itu mata kordet satu-satu gitu ya. Mau fokus ke co-nya ya. Iya. Yes banget. Tapi kali ini lihat safneanya bakal bisa di pick off sih. Hati-hati. Uh, salah. Jangan ada yang melihat mamoy. Uh, di eject lagi. Dan di ejector lagi dan lagi. Keling sedih dapatkan oleh ayah busanya. Keras-kesan, terdiamnya. Masih bisa bangkang-bangkang. Dan masih bisa survive kehilangan lagi-lagi, Leo Murphy-nya. Wow. Salah tendang aja tadi. Salah tendang. Iya. Gak apa-apa mumpungin. Gak ada yang lihat ya, Moe ya. Gak apa-apa. Tapi kali ini. Kecuali 700 juta orang. Oh iya. 700 ribu orang yang menonton. Hampir 1 juta ya. Hampir 1 juta. Masih pagi di message pertama hampir 1 juta. Jangan lupa di-share. Di-like juga di-comment yang positif. Dan juga jangan lupa yang mau kirim-kirip salam. Bisa ke Budemontar, Papulung, Momo Chan, Hornet, dan juga Ranger emas ya. Icam defense ya, Yam-nya. Yam-nya? Iya, biar ngebuka. Dia mau tahan badan yang depan. Dia mau inisiasi sih. Ngedive? Lebih sekarang ngedive sih. Iya, iya. Jadi dia yang coba dive langsung ke depan. Terus di-follow up sama Cassius dan juga selipon. Bener banget. Dan bahkan kali ini si Nanya udah beli posit biarkan dilempar. Dan Yam harus undur. Dia bisa lumayan sakit. Dan ingat, mereka punya sesu. Satu kali gambaran harus hilang. Iya, bakal intak mananya sih. Selamat datang, Bapak Lord yang terhormat di F2 World Championship Playoff. Asik. Barang dong. Oh iya. Aku, aku kasih ke. Kamu kan jangan. Oke, baik ke the game. Yam, tebel banget. Tebel sih. Itu, Cipu. Kenapa dia bikin defense? Breast plate ya. Dia bakalan tembus, boy. Santuy, katanya. Santuy, santuy. Akhirnya gue bisa nih, kalau misalnya Benedetta gue pake tank. Jangan, jangan, jangan. Mekanik lo jauh sama Yam. Bukan masalah itemnya, Ci. Bukan masalah itemnya. Oke, Mantejokar masih ada. Terus dibubahin untuknya. Bubar semua. Terus dibubah, begitu saja. Le Murphy. Ada kompetitoket, Rampreaker yang mana. Purify ternyata. Tapi I can show you the word that is on a fly. Langsung ada quick scope juga. Nerezo, Casius. Ya, play shot yang on point banget. Bapaknya sekarang. Dimajuin lagi. Tapi ternyata Hayabu saja. Hayabu sama kemana, sayang. Ada fair and ice strike. Double kill dari Casius. Lihat Casius melahap dan cukup banyak. Dua poin kali didiamankan Alter Ego. Bahkan Lord masih melengang bebas. Ingat, ini Lordnya bisa ragai. Bisa mengambung. Dan tersisa tiga orang doang. Mereka memang punya selesial. Tapi ternyata dari belakangnya mulai masuk. Terus belakang. Papa, Papa, Pes, Papa. Dengan lebih cukup banyak. Dan lihat Papa pun harus mundur. Masih berjauh untuk bertahan. Selamat menikmati. Dan ini dia, Indonesia, melaju ke Papak selanjutnya. All right, dua.